Intro Belum lama kasus narkoba yang menimpa artis Lucinta Luna, kali ini di Tres Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengamankan seorang publik figur dengan inisial AF yang merupakan pemain sinetron dan FTV di lobi hotel daerah Jakarta Selatan. AF diamankan polisi, sesaat dirinya akan melakukan transaksi sabu dengan kurir inisial G di lobi hotel tersebut. KB Tumas Polda Metro Jaya Kompes Polius Riyunus mengatakan, pada saat petugas melakukan pemeriksaan di kamar AF, petugas menemukan satu buah plastik kosong bekas sabu beserta alat hisapnya. Setelah dilakukan tes urin kepada AF dan G, ternyata benar, keduanya positif menggunakan sabu. Kini keduanya harus berhadapan dengan hukum, karena terbukti melanggar pasal tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tim melakukan penggeledahan di kamar, karena memang AF ini mempesan kamar hotel ya, di sepada saat itu kemudian di dalam kamarnya juga ditemukan lagi satu plastik kecil kosong, dan juga beberapa alat-alat untuk menghisap sabu. Jadi ada ditemukan lagi para bukti beberapa alat bong, alat untuk menghisap sabu, mungkin di depan ini kelihatan teman-teman semua. Setelah itu kedua-duanya di gelandang masuk ke hukuman penes narkoba Polda Metro Jaya, dilakukan pengecekan urin yang bersangkutan, dan memang AF atau LSFB ini positif menggunakan metavitamin dan juga amvitamin. Dari Jakarta, Aulia, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!